selamat menikmati Atau manajemen tersedap adalah untuk mengeluarkan benda asing yang ada di pernafasan bagian atas Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak videonya Hal pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi tanda-tanda obstruksi jalan nafas, distres nafas, stridor, wheezing, atau merintih Lalu, mengecah kesadaran dengan menepuk pundak bayi Selanjutnya, memanggil bantuan Kemudian, meletakkan kepala dan tubuh bayi di antara kedua lengan menggunakan manuver sandwich Selanjutnya, menundukan kepala bayi dan meletakkan lengan pada paha Jaga agar kepala bayi lebih rendah dari badan Kemudian, melakukan lima kali back blow dengan kuat menggunakan tumit telapak tangan di antara dua tulang skapula Selanjutnya, menahan kepala dan badan bayi di antara kedua lengan dengan manuver sandwich setelah melakukan lima kali back blow Selanjutnya, memposisikan bayi terlentang dan mengistirahatkan di atas paha Lalu, melakukan lima kali chest rush pada separuh bawah sternum sambil menghitung keras Selanjutnya, memeriksa bila mana benda asing keluar setiap selesai rangkaian lima kali back blow dan lima kali chest rush Apabila jalan nafas masih tersumbat dan bayi masih sadar, ulangi rangkaian lima kali back blow dan lima kali chest rush sampai benda asing keluar atau bayi tidak sadar Jika benda asing sudah keluar, maka dapat dilakukan finger swipe dengan menggunakan jari kelingking Setelah benda asing keluar, lakukan evaluasi nandi, tanda-tanda sirkulasi, dan pernafasan Terakhir, posisikan bayi pada posisi recovery Nah teman-teman, cukup sekian video tutorial kali ini Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih